Juri daring atau online masih menjadi persoalan yang hingga saat ini belum bisa diselesaikan sepenuhnya oleh pemerintah. Padahal baru-baru ini terungkap, juri online sudah merambah ke semua lapisan masyarakat. Mulai dari orang dewasa hingga anak-anak. Latar belakangnya pun beragam, dari pengangguran hingga aparat sipil dan keamanan. Lantas apa saja langkah yang telah dilakukan pemerintah untuk memberantas juri online dan seberapa efektif hal tersebut? Juri daring kembali menuai perhatian publik. Pusaya retentan kasus pembunuh diri dan pembunuhan yang berawal dari masalah juri daring ini mencuat ke publik. Pada 27 Mei 2024, seorang perwila TNI AL bernama Retentan 1 Dr. Eko Damara mengakhiri hidupnya lantaran terlalu ditutang hingga 819,3 juta rupiah akibat judi daring. Tak lama berselang, pada 4 Juni 2024, seorang anggota Batalion Kesehatan Kostrat Bogor bernama Pratu Prima Saleh Gia tewas gantung diri karena diduga terjerat tang akibat judi daring. Terakhir pada 8 Juni 2024, kasus pembakaran Brigadir 1 Rian Dwi Wicaksono oleh istrinya yang seorang polwan Brigadir 1 Fadil Atun Nikma karena kesalah suaminya menghabiskan uang gaji untuk judi daring. Retentan kasus ini pun membuat pemerintah bergerak. Pada 14 Juni 2024, Presiden Joko Widodo resmi menandatangani keputusan Presiden tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Online. Tugas utamanya, memberantas judi daring di Indonesia. Hampir satu bulan lamanya Satgas ini bertugas, lantas apa saja yang dilakukan Satgas Judi Online untuk memberantas judi online di Indonesia? Ketua Rian Satgas Judi Daring yang juga Menkom Info Budi Aristiadi dalam wawancara dengan Kompas, Senin 29 Juli 2024 di Jakarta mengungkapkan, saat ini pemerintah terus berupaya memberantas judi daring. Menurut Budi, sepanjang 17 Juli 2023 hingga 23 Juli 2024, Kementerian telah memutus sekitar 2,6 juta laman judi daring. Kementerian juga telah mengajukan pembelokiran 573 akun dompet elektronik yang berkaitan dengan judi daring kepada Bank Indonesia dan 6,199 rekening bank yang berkaitan dengan judi daring kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sejak September 2023 hingga 23 Juli 2024. Kementerian juga telah meminta penyelenggara jasa telekomunikasi layanan gerbang asis internet untuk memutus akses jalur komunikasi internet yang diduga untuk judi daring, terutama dari dan ke Kamboja serta Davao Filipina. Namun ini semuanya hanyalah hulu dari pesuaran judi daring di Indonesia. Ini soal situs judi online, dia pakai canggih. Saya akan nutup, ada beberapa yang tutup. NAP-nya, Kamboja tutup sama Filipina, Davao, sudah saya tutup. Situs sepanjang 17 Juli sampai 28 Juli sudah hampir 2,6 juta lebih situs judi online yang kita tutup. Cuma mereka ganti-ganti lagi, akhirnya nanti VPN-nya kita mau tutup. Semua yang memungkinkan jalur, apa, melalui jalur internet ini kita akan terus hambat. Tapi persoalan ada di, bukan cuma di sini. Ini cuma hulu aja. Hilirnya adalah sistem pembayaran. Selama sistem pembayaran yang masih memungkinkan terjadi, atau bisa dilakukannya praktek-praktek judi online, masih itu tetapkan semua-semua. PPTK mencatat total nilai perputaran dana judi online sejak 2017 hingga 2023 mencapai 517,31 triliun rupiah, dengan jumlah transaksi sebanyak 168,34 juta kali. Meski demikian, perputaran uang ini justru banyak mengalir ke luar negeri, sehingga membuat penegak hukum kesulitan melacaknya. Hal ini diungkapkan Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Nailul Huda, yang menyebut sebagian besar perputaran uang judi daring mengalir ke luar negeri. Hal ini sejalan dengan temuan penyidik dan aparat penegak hukum yang menemukan aliran dana ke sejumlah negara sebagai tujuan akhir, diantaranya Kamboja dan Filipina. Selain memastikan uang hasil rampasan terkait aktivitas judi daring ke dalam kas negara, tak talah penting, pemerintah sebaiknya turut membuat miskin bandar lokal yang terlibat. Menurut Nailul, mereka sudah menikmati uang hasil judi daring. Selain merugikan masyarakat, judi daring terbukti juga merugikan negara karena potensi ekonomi yang hilang akibat maraknya judi di masyarakat. Jika pemetaan masalah dan penanganannya sudah jelas, lantas apa yang membuat judi daring seperti penyakit kronis yang sulit diberantas? Disinilah dibutuhkan keberanian pemerintah memutus semua sendi yang terhubung dengan praktik judi online, sehingga mafia-mafia tak lagi bisa berkutik. Nah, kalau menurut sahabat kompas bagaimana? Apakah langkah yang harus diambil pemerintah untuk memberantas judi online ini?